Kiao Feng adalah salah satu tokoh utama dalam serial Demi Gods and Semi Devils atau Pendekar Negeri Thaili. Sebuah karya Jin Yong yang tidak kalah menarik dibandingkan kisah Trilogi Raja Wali. Sesuatu yang unik dari karya Pendekar Negeri Thaili adalah karya ini ditulis Jin Yong setelah kisah Trilogi Raja Wali. Tetapi setting waktunya jauh sebelum setting waktu Trilogi Raja Wali. Detailnya seperti ini. 1. Legenda Pendekar Pemanah Raja Wali diterbitkan tahun 1957. 2. Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali terbit tahun 1959. 3. Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga terbit tahun 1961. 4. Dan Pendekar Negeri Thaili diterbitkan tahun 1963. 3. Kiao Feng adalah ketua sekte pengemis generasi ke-9 berdasar dari adaptasi serial yang diproduksi tahun 2021. Sedangkan Hong Qi Gong adalah ketua sekte pengemis ke-18, lalu kemudian Huang Rong adalah ketua sekte generasi ke-19. Jadi kemungkinannya terpaut 9-10 generasi dari kisah demi Gods and Semi Devils dengan kisah Trilogi Raja Wali. Awalnya Kiao Feng adalah murid ketua Wang yang sangat berbakti kepada sekte pengemis dan kepada Bang Sasong. Ia beberapa kali diuji sebelum akhirnya ketua Wang memutuskan untuk menyerahkan posisi ketua Kaipang kepada Kiao Feng. Singkat cerita Kiao Feng diangkat menjadi ketua sekte Kaipang generasi ke-9. Tetapi jabatan ketua sekte pengemis yang diberikan kepada Kiao Feng, tidak berlangsung lama. Suatu kali muncul kasus misteri pembunuhan Ketua Mai yang bersamaan dengan desas-desus diantara anggota sekte pengemis, bahwa ketua Wang tidak sepenuhnya mempercayai Kiao Feng sebagai ketua sekte pengemis untuk menggantikannya. Hal ini menyeret atau memunculkan fakta yang mengejutkan, bahwa Kiao Feng bukan lahir dari keturunan bangsa Song tetapi ia adalah keturunan bangsa hitam. Fakta ini diperkuat oleh Ketua Tinggi Shaolin yang datang sewaktu pertemuan internal sekte Kaipang. Saat mendengar itu semua Kiao Feng hampir hilaf membunuh atau melukai kepala biksu Shaolin itu. Ayah dan ibu kandung Kiao Feng mati di tangan tokoh-tokoh besar di negeri Song waktu itu. Tetapi tokoh yang menjadi pemimpin dari aksi brutal itu disembunyikan oleh banyak tokoh yang terlibat dalam aksi itu, salah satunya adalah kepala biksu yang hadir saat itu. Bangsa hitam adalah bangsa yang mendirikan dinasti Liao, sehingga semua fakta ini memaksa Kiao Feng untuk mundur dari sekte pengemis dan ia menanggalkan jabatannya sebagai ketua partai pengemis. Sebelum ia pergi ia berjanji bahwa ia akan menyelidiki siapa yang membunuh ketua Ma dan ingin menuduhnya sebagai pembunuh ketua Ma. Lalu ia pun berjanji selama hidupnya dia tidak akan melukai, menyakiti ataupun membunuh bangsa Han yang sudah sangat berjasa dalam hidupnya. Setelah kepergiannya, sekte pengemis menjadi pincang dan banyak sekali konflik internal yang datang dan begitu rapuh terhadap tantangan sekte lain ataupun dari serangan bangsa lain. Kiao Feng adalah satu-satunya pewaris jurus 18 telapak naga dan jurus tongkat pemukul anjing yang harus dikuasai oleh ketua sekte pengemis yang terpilih. Tapi saat ini karena desakan kemunduran yang mendadak ia tak sempat mewariskan itu kepada siapapun di sekte pengemis. Hingga akhirnya nanti beberapa data menunjukkan bahwa jurus 18 telapak naga dan tongkat pemukul anjing dititipkan kepada susu untuk nantinya diajarkan pada ketua sekte pengemis di era selanjutnya. Hingga akhirnya kedua ilmu warisan sekte pengemis itu sampai pada Huang Rong dan Guo Jing di kisah trilogi Raja Wali. Susu dan Duanyu adalah dua tokoh penting dalam hidup Kiao Feng. Mereka bertiga mengangkat sumpah saudara sehidup semati. Di antara ketiganya Susu adalah pemuda yang akhirnya memiliki kungfu yang sangat tinggi karena ia mewarisi tenaga dalam murni ketua Xiao Yao yang sudah ia latih selama 72 tahun. Secara otomatis di antara semua pemuda pendekar saat itu, Susu memiliki tenaga dalam yang paling tinggi karena secara instan mewarisi tenaga dalam tokoh besar dari sebuah sekte besar di tanah Wulin saat itu. Mungkin atas alasan itulah Kiao Feng menitipkan jurus warisan sekte pengemis kepada Susu. Melihat pengetahuan ini kami merasa Susu mungkin bisa diulas sebagai satu tokoh yang bisa diadu atau disandingkan dengan tokoh utama lain dari karya Jin Yong seperti Zhang Yuji, Guo Jing dan Yang Guo dalam hal keterampilan kungfu ataupun kekuatan tenaga dalam. Kita skip dulu hal ini, kami akan ulas dan selidiki lebih jauh pada konten berikutnya di channel ini. Saat itu Kiao Feng tidak hanya dituduh sebagai pembunuh Ketua Ma, beberapa kematian muncul setelah ini. Kematian Biksu Tinggi Shaolin, lalu kematian orang tua angkat Kiao Feng dan beberapa peristiwa lainnya yang seolah disasarkan kepada Kiao Feng sebagai pelakunya. Ia terus berpetualan mencari fakta untuk membersihkan namanya, mencari tahu siapa pemimpin pembunuh orang tuanya dan siapa yang membunuh orang tua angkatnya, Ketua Ma dan kematian lainnya yang divitnahkan kepada Kiao Feng saat itu. Dalam petualangannya ia bertemu dengan Asu, satu-satunya wanita yang ia cintai seumur hidupnya. Tapi peristiwa naas terjadi antara mereka, berita bahwa Pangeran Duan Kedua adalah pemimpin penyerangan kedua orang tua kandungnya terdengar dan masuk dalam diri Kiao Feng. Hal itu membuat Kiao Feng ingin membalas dendam dan membunuhnya. Tapi tak diduga Asu yang ahli menyamar, ia menyamar sebagai Pangeran Duan dan menemui Kiao Feng, tanpa banyak berfikir Kiao Feng menyerang dan melukai Asu dalam penyamarannya. Asu sepertinya sangat mencintai Kiao Feng, ia ingin semua yang dicita-citakan Kiao Feng terwujud, tetapi di sisi lain Pangeran Duan kedua adalah ayah kandung Asu. Sehingga ia memilih untuk mengabulkan keinginan balas dendam Kiao Feng, dan mengganti nyawa ayahnya dengan nyawanya sendiri. Asu meminta kepada Kiao Feng untuk tidak membunuh Pangeran Duan. Dalam penyesalan dan air mata yang tidak sanggup dibendung Kiao Feng, kematian Asu membuat ia tidak mampu mencintai siapapun lagi di kemudian hari. Asu mengajarkan sesuatu yang sangat berharga kepada Kiao Feng tentang hidup orang lain adalah hal yang berharga dalam hidup kita. Lalu tentang dendam, yang sesungguhnya merong-rong kebahagiaan siapapun yang terjerat di dalamnya. Dan tentang kekuatan cinta yang membuat siapa saja menjadi kuat untuk menanggung perkara berat sekalipun nyawa taruhannya. Asu pun menitipkan Asi adik angkatnya yang sangat nakal kepada Kiao Feng sebelum kematiannya. Asu berharap Kiao Feng menjaga dan merawat Asi untuknya. Dan akhirnya dengan sangat sabar Kiao Feng berusaha menjaga Asi, tetapi yang tersulit adalah menjaga Asi dari kenakalannya sendiri. Asi terkontaminasi sifat buruk dari sebuah sekte jahat yang penuh perilaku keji yang kadang tingkat kekerjiannya di luar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Hingga pada akhirnya membunuh, meracuni, menipu dan melukai orang lain adalah hal yang biasa buat Asi. Hingga saat Kiao Feng dan Asi berpetualang bersama, Asi selalu menciptakan masalah yang membuat Kiao Feng kewalahan dan terkadang tidak mampu mengendalikan kemarahannya. Tetapi ada dua hal yang membuat mereka terus bersama, Kiao Feng harus menjalankan keinginan Asu untuk menjaga Asi, dan Asi begitu mengidolakan Kiao Feng yang bahkan ia ingin Kiao Feng mencintainya seperti cintanya terhadap Asu. Mereka berdua terus berpetualang dan pada suatu ketika, mereka berdua sempat singgah dan tinggal bersama suku Jurchen dalam pengukimannya. Suku Jurchen adalah suku yang ahli dalam berburu. Hingga suatu waktu, saat Kiao Feng dan beberapa orang dari suku Jurchen sedang berburu, mereka bertemu dengan sekelompok pasukan bersenjata lengkap selayaknya seorang tentara sebuah kerajaan. Pertempuran terjadi antara mereka, tetapi hal yang mudah bagi Kiao Feng untuk mengalahkan seluruh pasukan itu. Kiao Feng pun menangkap salah seorang dari pimpinan mereka kemudian ditawan dan dibawa ke perkemahan suku Jurchen. Awalnya semua orang menginginkan tebusan kepada orang yang mereka tangkap dengan nilai tebusan yang tidak masuk akal. Tetapi Kiao Feng justru membawa orang itu pergi dan melepaskannya begitu saja tanpa meminta imbalan apapun atas nyawanya. Bahkan Kiao Feng bersumpah menjadi saudara dengan orang itu. Orang itu takjub dan tertegun dengan sikap heroik seorang pendekar sakti yang jarang ia temui. Lalu kemudian beberapa hari sesudahnya datang serombongan pasukan dengan pakaian yang sama membawa semua tuntutan yang pernah disampaikan oleh orang Jurchen kepada pimpinan rombongan itu. Semua anggota suku Jurchen tertegun dan tak menyangka dengan semua peristiwa unik ini. Singkat cerita ternyata orang yang mereka tangkap sebelumnya adalah Kaisar Liao. Kedatangannya kali ini bukan hanya memberi hadiah besar tetapi juga ingin menjemput Kiao Feng dan Asi untuk ikut mereka tinggal dan hidup bersama dengan bangsa Liao. Sesampainya di negeri Liao, Kiao Feng diangkat sebagai pangeran nanyuan oleh Kaisar dan memiliki sebagian wilayah negeri Liao. Kiao Feng pun membawahi beberapa pasukan Liao selayaknya Panglima Besar di sebuah kerajaan besar. Asi pun menjadi semakin nakal dengan semua fasilitas yang ia miliki. Hingga saat sebuah kenakalannya muncul, Kiao Feng marah dan hampir memukulnya. Kemarahan Kiao Feng kali ini membuat Asi sakit hati dan pergi meninggalkan Kiao Feng. Kepergiannya ini cukup lama dan membuat Kiao Feng kesulitan menemukannya. Hingga nanti dalam peristiwa besar di pelataran Saolin, Kiao Feng akhirnya bertemu dengan Asi yang saat itu bersama dengan ketua Zuang dari Partai Pengemis. Sebelum peristiwa itu, Kiao Feng bertemu dengan Duanyu Putra Mahkota Negeri Tai Li dan ia mengangkat saudara dengannya. Dan tanpa sepengetahuan Kiao Feng, Duanyu dan Su Su mengangkat saudara yang menyertakan Kiao Feng sebagai kakak pertama. Mereka bertiga pun bertemu di pelataran Saolin saat itu. Ini sebuah momen yang menurut kami adalah peristiwa paling menarik dari sepanjang perjalanan kisah demi Gods and Semi Devils. Saat Kiao Feng berhasil menemukan Asi yang telah lama menghilang. Ia dipertemukan dengan Su Su dan Duanyu dalam kondisi tekanan dari banyak pendekar sekte atas fitnah yang ditujukan kepada Kiao Feng. Kiao Feng bertarung dengan tiga orang sekaligus yaitu Ketua Ding Sing Siu, Ketua Zuang, dan Murong Fu. Ketiganya memiliki alasan yang berbeda dalam pertarungan ini. Saat itulah dalam sebuah jeda pertarungan mereka, Duanyu dan Su Su muncul. Ini pertama kali mereka bertiga bertemu bersama dan berikrar sehidup semati di hadapan puluhan pendekar negeri Song. Momen ini pernah kami bahas di konten sebelumnya di channel ini, linknya bisa Anda temukan di deskripsi. Lalu apa yang terjadi setelah momen menarik ini? Mampukah Kiao Feng membersihkan fitnah yang telah dituduhkan kepadanya? Mampukah Kiao Feng menemukan pimpinan pembunuh orang tuanya? Like and subscribe channel ini. Semua pertanyaan di atas akan kami jawab di part berikutnya. Dari jutaan kisah menarik. Dan dari setiap kisah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton